selamat datang di channel ayam belom mojokerto mantap dan manis apa manis apa kabar kawan setelah liburan panjang liburan lebaran oh iya belum terlambat kami selaku admin apa manis pada kesempatan kali ini turut serta mengucapkan selamat lebaran idul fitri 1445 hijriah kepada teman-teman semua yang merayakannya semoga di kesempatan atau lebaran tahun ini bisa membawa kepergahan dan kedamaian untuk kita semua amin oh iya teman-teman di dalam dunia peternakan hal yang paling diinginkan oleh para peternak adalah ingin melihat peternakan atau tumbuh gembang ayam-ayamnya maju pesat sangat bagus itu adalah mayoritas keinginan kita semua nah di kesempatan kali ini kita akan men-share sedikit apa yang telah kita lakukan atau pengalaman kita di dalam kandang gimana caranya merawat ayam supaya ayamnya ini tumbuh sehat serta kuat berikut akan kami sajikan tata caranya mari kita simak bersama-sama semoga bisa membantu ini kawan bahan-bahan yang kita butuhkan ini ada por 594 kemudian ada pakan ayam nutrisi yaitu ini ada pakan ayam nutrisi yaitu kombinasi antara deda halus terus jagung yang dilembutkan ini kita belinya 12.000 dapat segitu ini kemarin karena kita mencari untuk deda halusnya agak kesulitan jadi kita beli jadi seperti ini campuran antara deda halus menir jagung halus teman-teman kalau dapat deda kita halus itu sudah cukup dengan dua ini ditambah nasi ini untuk gyojinnya kita mengalami taburan satu hari dua sendok makan satu sendok dibagi menjadi dua satu sendok makan pagi dan satu sendok makan sore karena ini kita mencoba dua ayam kita pakai dua sendok kita pakai dua sendok makan kita pakai dua sendok makan Ini nanti kita campur menjadi satu Dengan ditambah air panas maupun dimasak Terserah dari teman-teman semua Oh ya ini kami jelaskan sedikit Kenapa kami pakai 594 daripada 511 Karena memang ayamnya sudah usianya lebih dari 1 bulan Kalau dibawah 1 bulan silahkan teman-teman pakai 511 Tapi itu hanya opsional terserah dari kebiasaan teman-teman juga Pakai 594 maupun 51 itu opsional Ini kawan kita butuhkan air panas Jadi kita memasak air panas Nanti terserah teman-teman Jika memang ada waktu silahkan Memasak pakannya Pakan ayamnya langsung ketika memasak seperti ini Tapi jika memang teman-teman waktunya sempit Atau waktunya jarang sekali longgar Cukup memasak air panasnya Nanti kita siramkan ke bahan-bahan pakannya Ini airnya telah mendidih Kita matikan dulu Nanti kita campur langsung dengan pakannya Ini tadi keseluruhan pakannya Kita campur menjadi satu Terima kasih telah menonton Setelah menjadi satu ini Kita kasih air panas Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk terus Sampai Menyatu Kita aduk-aduk terus Terima kasih telah menonton Ini kita terapkan ke anak-anak Anak-anak yang belum Ini usainya Lebih dari satu bulan Dan setelah penerapan Pakan ayam tersebut Hasilnya cukup lumayan Ada peningkatan Ini sebenarnya yang sebelah kanan Ini sudah diterapkan lebih dahulu Makanya ada perbedaan dengan saudaranya Padahal umurnya sama Oleh karena itu ketika ada perubahan Maka kedua-duanya kita Kasih dengan mode de pakan yang sama Teman-teman bisa menerapkan ini semua Dicopa secara perlahan Dilihat nanti perkembangannya Hai kawan Demikian Share pengalaman kami Tentang metode pakan Yang kami terapkan di kandang kami Memang jauh dari kata sempurna Tapi semoga video yang singkat Dan sederhana ini Bisa menambah wawasan Yang berguna untuk kita semua Amin Salam dari kami Salam satu hobi Dan salam persaudaraan Dari kami A Pemanis Sampai jumpa di video selanjutnya